Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Jadi kebetulan hari ini Kita akan membahas sedikit ya Mengenai perawatan Kendaraan Jadi juga kita harus Paham dan harus sangat teliti Jika kita mempunyai kendaraan Memang perawatan harus ekstra ya Dalam artian Kalau kita kegunaannya Juga ekstra Kita juga harus memikirkan Perawatannya juga harus ekstra juga Nah kita lihat disini Nah ini contoh kecil ya Kebocoran seperti ini kalau dibiarkan lama-kelamaan Juga tidak baik Nanti juga bakal meremen ya Kemana-mana Oli cepat habis dan lain-lain Sampai akhirnya Nanti apa kibatnya Olinya habis Akhirnya Tidak diketahui sama pengguna Otomatis mau tidak mau Kita harus turunkan mesinnya Karena mungkin ada Keausan di dalam partnya Untuk perawatan seperti ini Juga kita harus Intinya gini Kalau kita punya mobil seperti ini Dan memang Sudah ada Apapun Kerusakan Kita harus checklist juga Untuk berapa biayanya dan lain-lain Sehingga kita bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari Misal untuk penggantian ini Ini gitu Harus segera diganti Kalau Tidak mau diganti Akhirnya seperti ini Ini meremen Ke bawah juga Kena dan lain-lain Otomatis mau tidak mau Ketambahan bareng-bareng sama part yang lain Lakar kena Terus Si Timing bell udah Saatnya Terus Inhibitor speednya juga sama Terus Apalagi masih banyak lagi Ini PRnya Mobil ini Pangkon mesin juga kena Nah dulu itu pernah Kita ganti Pangkon mesin Kita estimasi ganti Dia tidak mau Akhirnya kita lem Kita pakai akal Pakai lem Terus lama-lama Mari Sembuh Tapi dia gak mau ganti lagi Akhirnya Pas wayar Wayar rusak Tiba-tiba rusak Bareng-bareng Akhirnya Kita bawa kesini Kondisi Gak karawan Udah Udah kebocoran Timing bell Udah waktunya ganti Terus Ada suara Ngorok Ternyata di lakernya Terus Di gas RPM tinggi Ada suara Tensioner-tensioner Yang udah Pada Lakernya udah pada Jelek Terus Kampas rem juga Terus Apa namanya Pangkon mesin juga Terus Kaki-kaki Sekok Lakernya Terus Sil-sil Busing Kayak gitu Udah kena semua Akhirnya Malah berat Di akhirnya Nah itu pengalaman Dari Saya ya Jadi kalian itu Kalau misal Punya kendaraan Itu juga harus Disayang dan dirawat Oke Untuk Estimasi berapa Udah disediakan Dan lain-lain Jauh-jauh hari Udah kita siapkan Harus Harus segera ganti Ganti Takutnya Kalau udah Misal Udah saatnya Dan bareng-bareng Itu gak keberatan Seperti ini kan Keberatan juga Oke Cukup itu saja Pengalaman dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Berkata Terima kasih telah menonton